Intro Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan Uji Tuhan pagi hari ini Kita diberi kesempatan yang indah Bersama-sama mengandungkan firman Tuhan Pada acara manalema pada pagi hari ini Sebelumnya kami ajak Bapak Ibu kita berdoa Sekarang pun disyukur Terima kasih Bapak di dalam surga Berkati setia Tuhan Pagi hari ini diberi kesempatan kami Untuk mengandungkan firman Tuhan Tuhan mengandungkan firman-Mu ini Berfirman-Mu ini berkuat dengan kami Tuhan Berkati memenuhi firman-Mu Untuk hidup kami Tuhan Bungkus dengan kuasa darah-Mu Terima kasih Bapak Dan Tuhan Yesus Kami mohon sekaduai Amin Puji Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan Kita punya Tuhan yang maha besar Allah yang maha kuasa Allah yang ajaib Membedai segala yang ajaib Penuh kuasa kegembangan dan kasihnya Kepada kita Ya sudah ya Dari sepanjang hidup kita Dari kita kerja sampai sekarang ini Kita mengasakkan bahwa Tuhan yang Beserta kita Tuhan mengajak kita Dan membiaya kita Bapak Ibu sekalian Begitu Daud mengatakan Di dalam satu ayatnya Di dalam 2 Samuel 7 Dikatakan bagaimana 2 Samuel 7 ayat 22 Inilah perkataan Daud Sebab itu engkau bisa ya Tuhan Sebab tidak ada yang sama Seperti engkau Dan tidak ada yang Selain engkau Menurut jaga yang kami tangkap Dengan telinga kami Sudah Daud mengatakan Tidak ada yang sebesar Selain dengan Tuhan Kita Ya Tidak ada yang lebih besar Yang lebih hebat Ya Yang kita tahu Tidak ada Selain dengan Tuhan Yang kami tangkap Kami dengan Daud mengatakan Kesaksian hidupnya Dari dia muda Sampai dia Saib menjadi haja Penuh dengan Perjuangan-perjuangan Ya Tipe musuh Ya Waktu Jadi gembara Musuhnya Bintang-bintang buas Tapi Tuhan Di kekuatan Dia menangan Kuryat Dia menangan Bangsa-bangsa Yang Memusui Israel Tapi Daud Menang Dan mengatakan Bahwa tidak ada Yang berbesar Dari ala kita Itu ala yang Penuh kuasa Mengetah Dari Dulu sampai Selama-lamanya Sudah ya Sungguh kebesaran Tuhan Sudah ya Kalau kita dapat Sampai saat ini Dapat hidup Sampai waktu ini Kita berada Dan keluarga kita Itu hanya Kemungan Tuhan Kasih Karunia Tuhan Sudah ya Hanya kaya Tuhan lah Yang dinyatakan Dalam hidup kita ya Sehingga Kita Dapat hidup Kita posisi Saat ini Dimana Sudah bekerja Sudah bekerja Sudah tempat Bertempat tinggal Itu hanya Diatuk oleh Kaya Kuasa Tuhan Yesus Sudah ya Karena Tuhan Yesus Sudah besar Sampai Saat ini Tidak ada yang lebih besar Dari Tuhan Yang menyatai Sudah dan saya Anugerahnya Kasih yang luar biasa Sudah ya Bagi itu Kadang-kadang Kita mengupakkan Sudah ya Mengupakkan Tidak menghialkan Besar kasih Tuhan Sudah Tapi sudah biar kita Ingat-ingat Betul bah Besar kasih Tuhan Tidak terhingga Tidak terbatas Dan sampai Sama-amanya Sudah ya Biar kita Percaya penuh Hidup kita Tidak bisa lepas Daripada Kasih Tuhan Tuhan ya Dari pagi Siang Malam Kita dimanapun Sudah Baca Waktu sekolah Waktu ujian Kadang-kadang Tidak bisa Bingung Tapi berdoa Tuhan Yang buka Penceran Hati kita Sudah ya Biar kita Sarkatkan Kepada Tuhan Yesus saja Sudah-sudah Dikasih Tuhan Ingat Cerita Daud Oh Cerita Yusuf Yusuf itu Anaknya Daud Yusuf itu Dapat visi Dia pemimpin Yang Besar Ya Semua Gandum-gandumnya Tujut kepada dia Gandumnya dia tegak Tapi Sudah-sudah Tidak senang Yusuf Sudah-sudah Iri hati Dan membenci Membunuh Yusuf Sudah Tapi kok Tuhan berkuasa Tuhan punya Kencana indah Tidak ada yang mustahil Sudah Sudah Yusuf akhirnya Dibenci Sudah-sudahnya Sampai dia dijual Kepada orang-orang Ismail Dijual Sudah Yusuf sendiri Jadi budak belian Ya Tapi Tuhan Menyetai Yusuf Sudah Tidak Temannya Satu orang pun Tapi Temannya Yusuf Jadi Ugas di rumahnya Potifah Tuhan Menyetai Yusuf Sampai dia Bahasa ya Apa dikerjakan Yusuf tidak pernah Kagak Selalu dibekali Tuhan Sehingga Keluarga Potifah itu Mengasakan Bekat Tuhan Tuhan pada keluarga itu Karena Ada Yusuf Ya Yusuf Hambanya Yang berkerjakan Situ Disertai Tuhan Sudah Jadi sudah Dimanapun sudah Berada Kalau sudah Menyetai Sudah Menyetai kita Apapun kita Bertempat tinggal Kita bekerja Sebagai Pegawai Sebagai hamba Sebagai apapun Dibekali Tuhan Maka seisi Rumah itu akan Menyetai Bekerja Tuhan Sudah Kita baca Di dalam Kita Kejadian Kejadian Dikatakan R30 Fasa 39 R2 Tetapi Tuhan Menyapai Yusuf Tuhan Mata Yusuf Sehingga Ia menjadi Seorang yang Selalu Bahasa Dan Pekerjaannya Selalu Bahasa Maka Tidak Ia di rumah Tuanya Orang Mesir Itu Sudah Selalu Berhasil Yusuf Di rumah Potifah Selalu Berhasil Dan Beri Bekat Untuk Keluarga Itu Dan Akhirnya Yusuf Naik Pangkat Sampai Dia Jadi Perdana Menteri Di Mesir Saya Menyelamatkan Sudah-sudahnya Bapaknya Bada waktu Kerajaan Besar Wah Biasa Sudah Jadi Setiap Maka Hidup Kita Kalau Tuhan Menentukan Tidak Bisa Bisa Mengganggu Sudah Yusuf Akhirnya Bisa Ke Mesir Jadi Orang Besar Untuk Memayah Sudah-sudahnya Karena Tuhan Yang Indah Tuhan Yang Indah Sudah Sekarang Biar kita Bersyukur Apa yang Kita Jadi Sudah Tuhan Yang Indah Untuk Tiap-tiap Bapak Ibu Sudah Sekarang Dimana Kita Berada Dimana Posisi Kita Sudah Itu Hanya Tuhan Tuhan Saja Bukan Tuhan Manusia Inginnya Macem-macem Tapi Kandat Tuhan Jadi Oleh karena Kuasanya Dan Kasihnya Mas Mengatakan Bagaimana Mas Mas 107 S1 Bersyukur Kepada Tuhan Kepepiah Baik Untuk Selama Amanya Kas Setianya Sampai Kapan Sampai Selama Amanya Ya Bukan Sampai Satu Hai Setahun Dua Sampai Selama Amanya Bahkan Akhir Dikatakan Berketurunan Mereka Diberkati Sampai Dengan Generasi Ketiga Dan Keempat Sudah Jadi Biasa Kita Sampai Selama Amanya Tidak Ditinggalkan Orang-orang Benar Datang Kepada Tuhan Sudah Dikatakan Dibihah Sampai Selama Amanya Ya Sampai Anak Cucunya Terus Diberkati Tuhan Sudah Ya Jadi Sebenarnya Kalau kita Tetap Seti Tuhan Jadi Tuhan Mengatakan Menyertai Sampai Selama Amanya Sudah Dikatakan 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 Mas 3 7 25 Anak Cucunya Dibihah Sudah Sudah Anak Cucunya Dibihah Tuhan Tidak Ditinggalkan Ya Kalau Orang Tuanya Setia Satia Dengan Tuhan Cinta Dengan Tuhan Anak Cucunya Dibihah Tuhan Mas 3 7 25 Dikatakan 3 7 25 Dari Aku Muda Setelah Aku Menjadi Tua Tetapi Tidak Pernah Kulit Orang Besar Orang Benar Ditinggarnya Tidak Pernah Kulit Orang Benar Ditinggarnya Orang Benar Selalu Dibihah Tuhan Anak Cucunya Atau Anak Cucunya Meminta Minta Hoti Tidak Ada Anak Cucunya Sampai Minta Minta Hoti Semua Dibihah Tuhan Sampai Anak Cucunya Orang Benar Dibihah Tuhan Sudah Sekarang Kita Takut Tuhan Menurut Kendak Tuhan Apa Kita Kerjakan Sampai Besok Anak Cucu Kita Tetap Diberkati Tuhan Janti Tuhan Yang Luar Bias Jangan Bingung Banyak Orang Bingung Keadaan Susah Bagaimana Anak Cucu Kita Bagaimana Bagaimana Memang Dunia Mengatakan Susah Semua Kompetisi Banyak Tapi Sudah Tanam Hidup Benar Takut Tuhan Maka Anak Cucu Tuhan Sudah Pasti Diberkati Tuhan Gimana Caranya Tuhan Punya Cara Yang Istimewa Untuk Menolong Anak Cucu Kita Kalau Kita Berbuat Benar Dan Takut Tuhan Jadi Tuhan Maha Besar Sama Memahatikan Kita Sampai Anak Cucu Kita Diberhatikan Tuhan Yang Maha Besar Maha Kuasa Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Memahat Kita Menjamin Kedua Tuhan Yang Bisa Sudah Jadi Biar Kita Anak Tuhan Tetap Setia Akun Yang Baik Becah Tuhan Besar Tuhan Dikatakan Apa Yang Dik Akun Itu Menurut Tuhan Tuhan Memahat Sudah Dan Saya Mas Mur 37 23 Dikatakan Tuhan Menetap Langkah Orang Yang Hidup Berkenan Kepadanya Tuhan Menetap Angkah Orang Yang Hidup Berkenan Kepadanya Sudah Saya Angkah Ditetukkan Tuhan Kemana 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 Kalau Sudah Bisa Extropeksi Bisa Kecil Pindah Ke Kota Ini Kemana Kemana Itu Tangan Tuhan Yang Mengatur Sudah Menuduh Dari Desa Mana Pindah Desa Mana Pindah Di Kota Mana Itu Tangan Tuhan Mengatur Menuntun Kita Dikatakan Tuhan Menentap Langkah Orang Yang Kepadanya Sudah Kita Berkenan Tuhan Bisa Diri Bisa Diri Kita Biar Kita Punya Hati Sikap Berkenan Tuhan Menyenangkan Tuhan Dan Menurut Kehendak Tuhan Saya Percaya Angkah Sudah Dan Saya Dibihar Tuhan Sampai Anak Tuhan Kita Dibihar Tuhan Tidak Ada Anak Tuhan Tidak 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 Ada Yang Jatuh Tidak Tapi Semua Dibar Tuhan Percaya Tuhan Sudah Pegang Janji Ini Tuhan Yang Maha Besar Yang Maha Kuasa Maha Mengasih Dan Mengasih Kita Sampai Selama Ramanya Amin Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Penuh Kasih Kepada Kami Tuhan Penuh Mujizat Kuasanya Petolongannya Kepada Kami Tuhan Kami Ingat Kek Sampai Sekarang Habis Kekuasamu Tuhan Petolongan Tuhan 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 Lepas Ujian Lepas Kesusahan Tuhan Menyorong Kami Kemenangan Oh Kekuasamu Besar Tuhan Saya Percaya Semua Anak Anak Tuhan Ini Dikuatkan Hati Kami Tetap Setia Tuhan Tuhan Menjamin Kekuatan Kira Kami Tuhan Bekati Angkatan Kami Anak 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 Anak